Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya adik-adik di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal logaritma yaitu dari UN SMA program IPA video ini adalah berasal dari request subscriber dari channel ini jadi adik-adik jika ingin request video selanjutnya akan membahas apa silahkan adik-adik beri komentar di video ini terima kasih jadi kita langsung saja nomor 1 UN 2010 paket A tentang logaritma nilai dari operasi logaritma berikut adalah berapa nah kita akan mengerjakannya di atas saja karena ini tidak akan cukup berarti yaudah kita rubah 3 log akar 6 nya menjadi 3 log akar 6 itu bisa kita tulis 6 pangkat setengah per per kita lihat ada bentuk yang ada bentuk selisih kuadrat dimana adik-adik harus paham betul mengenai rumus selisih kuadrat ini disini ada misalnya ada A kuadrat main B kuadrat itu adalah A ditambah B dikali A dikurangi B kayak gitu jadi disini misalnya 3 log 8 nya itu A 3 log 2 nya itu B berarti A kuadrat main B kuadrat berarti nanti akan menghasilkan A ditambah B dikali A dikurangi B oke jadi A ditambah B dikali A dikurangi B jadi A nya itu adalah kan tadi 3 log 18 ditambah 3 log 2 dikali 3 log 18 dikurangi 3 log 2 nah disini kita memiliki beberapa sifat saya akan berikan sifat yang ada di soal saja tidak semua saya akan berikan ini ada yang pertama dan ini ada yang kedua yang pertama itu adalah A log B pangkat N itu akan sama dengan N dikali A log B ibarat N nya itu adalah kebawah itu kemudian yang kedua A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log B kali C jadi ketika penjumlahan logaritma dengan basisnya sama A dia akan dikalikan B dikali C berarti kan disini kita aplikasikan 3 log 6 pangkat setengah ini kan N setengahnya yaudah setengah kebawah 3 log 6 per 3 log 18 dikali 2 dong berarti 3 log 8 maskal 2 36 36 itu kan 6 kuadrat dikali 3 log 18 dibagi 2 itu 9 9 itu 3 kuadrat oke lanjut setengah dikali 3 log 6 per ini kan kayak tadi 2 2 3 log 6 dikali 2 3 log 3 3 log 3 itu 1 dan 3 log 6 kita coret coret menghasilkan 1 per 2 per 4 kita atas kali 2 bawah kali 2 berarti ini adalah 1 per 2 kali 4 8 sama gak jawabannya lanjut ke nomor 2 disini operasi sama logaritma nah hati-hati harus bisa merubah ke dalam bentuk perpangkatan 27 itu adalah 3 pangkat 3 tulis aja 3 pangkat 3 pangkat 3 log 9 itu 3 pangkat 2 ditambah 2 log 3 dikali akar 3 itu 3 pangkat setengah log 4 itu 2 pangkat 2 per panjang pernya nah ini yang tadi 3 log 2 dikurangi 3 log 18 berarti kan dibagi ya berarti 2 dibagi 18 itu adalah 1 per 9 3 log 1 per 9 atau kita 9 nya ke atas kan jadi 9 pangkat negatif 1 ini kan berarti ketika ada 1 per A itu sama dengan A pangkat negatif 1 nah ada lagi nih sifat logaritma yang tadi belum A pangkat M low B pangkat N itu sama dengan N per M berarti N per M N per M A log B kayak gitu berarti kan ini 2 per 3 ya 2 per 3 3 log 3 ditambah ini nggak ada tulis aja 2 log 3 kali ini kan 2 per setengah 2 per setengah berapa kalau bingung gini 2 per setengah yaudah atas kali 2 bawah kali 2 berarti menghasilkan 4 4 4 per 1 berarti 4 tulis aja 4 di disini boleh disini aja langsung karena kan perkalian 4 kali 2 log 3 3 log 2 per ini itu kan 9 9 itu kan 3 pangkat 2 berarti ini adalah kita kerjakan disini aja diatas 3 log 3 pangkat negatif 2 berarti kan ini kebawahan menghasilkan negatif 2 3 log 3 ini 1 berarti bisa negatif 2 biar cepat gitu ini coret ini juga dicoret kenapa dicoret adik-adik harus tau lagi ini sifat lain A log B dikali B log C B log C berarti ini adalah ini bisa dikatakan ini ya di coret berarti sisanya A log C kayak gitu berarti ini kan sisanya 2 log 2 2 log 2 kan 1 udah aja coret berarti sisanya adalah 2 per 3 ditambah 4 per negatif 2 nah saya kalau kayak gini gak gak kita jumlahkan yaudah ini kan 3 kita mau hilangkan 3 yaudah atas kali 3 bawah kali 3 berarti menghasilkan 2 per 3 kali 3 itu adalah 2 4 kali 3 itu adalah 12 per 3 kali negatif 2 adalah negatif 6 menghasilkan 14 per negatif 6 jawabannya adalah B lanjut nomor 3 nomor 3 jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B maka 6 log 14 adalah nah ini gampang kita langsung ke soalnya berarti 6 log 14 ya tulis aja lagi 6 log 14 nah untuk bentuk kayak gini ada nih ada sifat lagi jika diketahui misalnya berapa log berapa sama dengan apa berapa log berapa sama dengan apa gitu nah ini teman-teman curiganya kayak gini ini ada bentuk A log B itu sama dengan log B per log A tapi disini ada P sebenarnya P dimana P ini cari modusnya atau cari angka yang paling banyak di yang diketahui langsung aja ke soal berarti kan disini artinya adalah log 14 per log 6 P nya berapa lihat disini ini 7 ini 2 ini 2 ini 3 berarti yang banyak adalah 2 berarti 2 kita pakai yang 2 ini juga 2 udah berarti kan 2 log 14 itu kan 2 kali 7 misalnya 2 log 6 itu 2 kali 3 berarti ini kan perkalian sama kayak tadi kebalikannya kalau ini perkalian berarti jadi penjumlahan 2 log 2 ditambah 2 log 7 per 2 log 2 ditambah 2 log 3 2 log 2 1 ditambah 2 log 7 7 log 2 A berarti 2 log 7 1 per A kan kebalikan per pernya yang lurus per 2 log 2 1 ditambah 2 log 3 B nah kan belum ada ya jawabannya yaudah kayak tadi kita mau menghilangkan A kali A atas kali A bawah juga kali A kita disini disini aja kok pak 1 kali A A ditambah setengah bukan setengah 1 per A kali A berarti 1 per A ditambah B A atau A B ada gak oh kita faktorkan A nya A plus 1 per A 1 tambah B ini kan ini A kali 1 A A kali B A B sama gak C jawabannya sama kayak gitu kemudian lanjut nomor 4 nomor 4 sama sama seperti tadi berarti kan ini langsung aja ini 35 log 15 artinya log 15 per log 35 dengan P nya berapa tadi yang paling banyak adalah 5 berarti ini sama ini ya 5 sama kita kalikan 5 log berapa nih 3 kali 5 kayaknya 3 kali 5 per 5 log 5 kali 7 berarti kan 5 log 3 ditambah 5 log 5 per 5 log 5 ditambah 5 log 7 berarti ini adalah 5 log 3 3 log 5 adanya berarti 1 per M ditambah 5 log 5 itu 1 per 5 log 5 1 ditambah 5 log 7 1 per N nah disini kita akan menghilangkan M dan N berarti atas kali M N bawah kali M N M N per M N kan 1 kemarin sudah dibahas di turunan bahwa sesuatu dikali 1 itu adalah sesuatu jadi boleh saja kita kalikan dimana jawabannya disini aja bawah sama dengan 1 per M kali M N berarti M nya coret tinggal N ditambah M N per M N kali 1 M N ditambah ini M N kali 1 per N berarti M N ya coret sisa M menghasilkan kita faktorkan ini N nya ada 2 berarti N dikeluarkan N dikali berapa hasilnya N dikali 1 ditambah N dikali berapa hasilnya M N dikali M per sama yang bawah juga berarti M yang keluar 1 ditambah N jawabannya adalah D sama lanjut nomor 5 wah nomor 5 nih UN 2005 tapi sebenarnya gampang kita kalau udah ada perkalian kayak gini adik-adik harus curiga dengan bentuk yang tadi A log B dikali B log C itu kan tadi A log C hasilnya nah harus curiga kayak gini tinggal ubah saja ini kan R log 1 per P pangkat 5 berarti dikeatasin aja kayak tadi kayak kebalikan gitu kan tadi udah dijelaskan R log jadi kalau keatas jadi negatif P pangkat negatif 5 dikali Ki low R pangkat negatif 3 dikali P low Ki pangkat negatif 1 nah ini kan gak bisa dicoret karena P sama Ki harus P sama P lagi karena perkalian ya bisa dong ditukar berarti R low P pangkat negatif 5 nya kita dikebawahkan saja kayak tadi negatif 5 kali R low P dikali ini kan negatif 1 negatif 1 udah aja gak apa-apa ditulis negatif 1 kali P low Ki dikali sisanya Ki negatif 3 Ki low R kita kalikan nih negatif 5 negatif 1 dikali negatif 3 berarti kan negatif negatif positif negatif 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 15 dari R log P dikali P log Ki dikali Ki log R yaudah ini ini coret ini coret R log R coret juga yaudah hasilnya adalah negatif 15 kayak gitu lanjut the last nih nomor 6 UN 2004 berarti ini adalah konsepnya sama yang tadi tapi ini ada soalnya kayak gini gak apa-apa nih kita selidiki saja disini kan 2 log 300 pangkat 3 per 4 yaudah berarti disini 3 per 4 2 log 300 2 log 300 itu adalah ini kan curiganya ada 3 ada 5 yaudah berarti 3 dikali 100 100 itu kan 10 pangkat 2 3 per 4 nya kita di luar saja gak apa 2 log 3 ditambah 2 log 10 pangkat 2 2 nya berarti ini 2 log 3 apa Y ya 3 per 4 Y ditambah ini 2 2 log 10 10 itu 5 kali 2 5 ini harus dalam kurung ditambah 2 log 2 ini kan jadi 2 log 10 artinya kan terap perkalian yaudah 3 per 4 Y ditambah 2 2 log 5 2 log 5 itu adalah X ditambah 1 berarti kita cut kemana ya kesini aja 3 per 4 Y ditambah 2 X ditambah 2 kali dalam 3 per 4 Y ditambah berarti ini kan coret-coret 3 per 2 X ditambah 3 per 2 sama kayak A nah seperti itu adik-adik pembahasan soal UN tentang logaritma demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa adik-adik like comment and share dan jangan lupa juga subscribe plus lonceng demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati